Pemirsa Kartini Perindo berkolaborasi dengan Green Perindo, menggelar Bazar Beras Mura di Kabupaten Blora, Cawa Timur. Pemirsa peduli memperjuangkan kesejahteraan rakyat kader partai Perindo, turun langsung mengunjungi para pedagang di pasar kirian, kota Pitumanado. Di pasar ini pedagang mengeluhkan tingginya harga sebako yang bertampak terhadap setinya pembeli. Peduli dan fokus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kader partai Perindo terus menunjukkan gerakannya di tengah masyarakat. Untuk mendengarkan keluh kesah para pedagang, ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara, Hendrik Kawilarang Luntungan, turun langsung mengunjungi para pedagang dan pembeli di pasar kirian, kota Pitumanado. Di pasar ini pedagang mengeluhkan masih tingginya harga sembako yang berdampak terhadap setinya pembeli. Bagi juga untuk mengecek harga-harga sembako supaya kita dapat memberikan masukan kepada kelompok-kelompok binaan partai Perindo mengenai harga-harga sembako yang ada. Kita juga melihat kondisi masyarakat yang hidup di kota Pitung, agar kita bisa memberikan solusi dan bantuan-bantuan segera dan implementasi daripada program-program partai yang dapat kita implementasikan di masyarakat warga sekitar kota Pitung ini. Tidak hanya turun mendengarkan keluh kesah pedagang, Partai Perindo Sulawesi Utara juga menanggapi permintaan warga Kelurahan Sasaran Tondano, Kabupaten Minahasa, untuk dilakukan fogging atau pengasapan. Warga meminta fogging untuk mengantisipasi mewabahnya demam berdarah di lingkungan mereka. Kehadiran fogging ini di wilayah kami di desa, di Kelurahan Sasaran ini kami sangat besar manfaatnya. Sejak awal kelahirannya, Partai Perindo telah membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat yang manfaatnya telah dirasakan merata di seluruh Indonesia. Tim Aini melaporkan.